Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak dan nggak tau juga sih apakah saya udah bikin video ini sebelumnya atau belum, tapi saya jaga-jaga aja untuk bikinnya gitu dan untuk di video kali ini saya ingin memberikan bagaimana caranya mengatasi game yang tidak berbahasa Inggris gitu misalnya contohnya kayak gini, ini adalah bahasa Jepang dan disini untuk game, untuk PS4 ya biasanya ini mengikuti bahasa dari PS kalian gitu karena disini PSnya bahasa Jepang gitu ya untuk PSnya karena memang untuk tutorial juga disini untuk Final Fantasy 7-nya mengikuti bahasa PSnya gitu karena kalau kalian buka di store atau mungkin di Playstation Plus atau mungkin di library kalian itu biasanya akan ada tulisan versi dari gamenya gitu misalnya ada yang versi Inggris atau mungkin Cina atau mungkin Korea gitu dan untuk di PS sih yang saya kurang suka tuh biasanya ada multiple language gitu kayak apa kayak multiple release ya mungkin dibilangnya gitu kalau Steam itu biasanya cuma satu release itu bisa diganti semua available languages gitu semua bahasa yang tersedia bisa langsung diganti itu yang saya suka dari Steam dan ya memang sih agak kesal juga dan gak enaknya kalau di PS tuh kalau kayak gitu gitu ya kalau gak satu kali release gitu ya misalnya satu kali release bisa diganti semua itu di PS itu kadang-kadang suka salah beli gitu misalnya banyak juga gitu ya di grup PS banyak yang bilang oh kok saya malah bahasanya bahasa Cina ya memang dia beli bahasa Cina mungkin karena dia gak ngeliat tulisannya English atau Japanese gitu nah jadi untuk mengganti bahasa dari PSnya gitu ya kalian cukup tinggal ke settings gitu kalian cukup setting dan tinggal kalian cari aja untuk yang lambangnya A kayak gini gitu atau mungkin language dan ini dibacanya gonggen ya kalau gak salah gonggen dan tinggal kalian ganti aja untuk bahasanya disini untuk saya nihongo gitu kalian cukup ganti aja ke bahasa English atau mungkin ya United States atau mungkin United Kingdom teksakah kalian mungkin kalau kalian misalnya yang nonton video ini bahasanya bukan selain Inggris gitu misalnya kalian bahasanya bahasa Indonesia gitu untuk PS kalian gitu dan ya mungkin karena memang kalian tidak mau bahasa bahasa Inggris gitu dan kalau ada apa-apa biar lebih gampang dan lebih ngerti juga gitu misalnya ya contohnya kayak gitu dan ya mungkin nanti untuk gamenya misalnya Final Fantasy 7 yang kalian ambil itu versi Jepang atau Inggris gitu kalau kalian hoki ya mungkin tanpa setting kalian atau mungkin tanpa ganti ke bahasa Inggris gitu ya di bahasa disini ya mungkin kalian bisa dapat yang Inggris gitu tapi ya kadang-kadang bisa juga dapat versi selain Inggris atau mungkin Japanese mungkin kalau kalian tadi lihat gitu untuk versinya jadi tinggal kalian cukup ganti aja bahasa PS kalian ke English baik itu United Kingdom atau mungkin United States gitu setelah itu kalian cukup klik OK aja atau Hai mungkin kalau bahasa Jepang gitu dan nanti akan seperti ini please wait dan ya tinggal kalian cari aja yang namanya language dan disini ada lambang A gitu dan ini adalah keempat dari yang paling bawah gitu ini initialization system power saving set power save settings dan yang keempat dari paling bawah adalah language gitu tinggal kalian ganti aja dan disini kita akan buka lagi untuk gamenya seharusnya untuk gamenya udah berganti ke bahasa Inggris gitu dan mungkin kalau kalian misalnya game kalian memang cuma ada versi bahasa Cina gitu kayak misalnya Personal 5 Scramble bukan Strikers ya Scramble dan misalnya Shin Megami Tensei 3 Nocturne gitu itu cuma ada di bahasa Cina untuk sekarang dan untuk yang versi US-nya katanya baru dapat rating ESRB gitu dan memang belum juga sih untuk release date-nya gak tau kapan dan disini untuk bahasanya udah berganti ke bahasa Inggris ya mungkin walaupun memang menunya dari tadipun bahasa Inggris tapi setelah kalian lihat sini gameplay language dan sebagainya disini berganti gitu ke bahasa Inggris tapi mungkin nanti saya juga akan ganti lagi ke versi bahasa Jepang gitu saya sekalian belajar bahasa Jepang juga sih dan jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan tekstor kacing bye-bye selamat menikmati selamat menikmati